disini saya akan nge-update stock untuk senapan angin di harga fullchat dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya kalian tuh aja pun terus video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga subscribe juga akan dibilang lagi dari senapan angin 4 senapan angin yang diharganya itu harga fullchat atau harga free on kit juga yang pertama itu ada senapan angin predator barakuda yang kedua senapan angin FX barakuda yang ketiga senapan angin predator standard yang terakhir ada senapan angin bocap bested juga kita bahas sepatnya dari untuk senapan angin yang pertama itu senapan angin predator barakuda kita bahas sepatnya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya dan juga kita bahas untuk harga dari keempat senapan angin yang ada disini oke yang pertama sudah ada senapan angin FX FX bumbar ya kita bahas sepatnya dari senapan angin FX bumbar ini dari bagian depannya sampai kita ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popernya kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu di bagian depannya sini sudah ada bagian ras juga untuk bagian rasnya ini menggunakan maras baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga untuk bagian serombongnya itu diameternya 22 untuk panjang rasnya 60 cm alurnya 12 diameternya 14 dan di bagian aslinya juga ada bagian penutup baras juga untuk bagian penutup baras sebagai variasi dan bisa juga kalian tegannya menggunakan pedang juga untuk bagian penutup barasnya untuk di bagian bawangnya atas di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga untuk bagian tabungnya disini menggunakan tabung fenol 500 cc dan untuk di antara ras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga untuk bagian cincin laras sebagai memperkuat atau memperikat antara ras tabung sehingga tidak mendaku yang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi untuk pemangnya disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa menggantinya dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya untuk bagian cembernya bagian cember disini menggunakan cember dress seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember seri 2 tapi disini menggunakan cember dress seri 6 yaitu masih semi CNC yang dibikin tengah-tengah cember di bagian sini juga ada bagian pengisian perunya juga untuk bagian pengisian produk itu ada ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya juga yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single shootnya juga untuk bagian tarikannya untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikannya Modelin atau menggunakan tarikan side lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk board guru untuk bagian belakang disini itu ada bagian popornya untuk bagian popornya disini menggunakan popor klasik yang terbaik dari bahan kayu mungis sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah batal juga, untuk bagian popo nya sudah di finishing berwarna coklat seperti ini yang cantik banget untuk bagian senapan angin dan juga ada bagian variasi yang di bagian sebelahnya sini juga, untuk dipikirkan popo di bagian sini juga ada bagian setelan PB nya juga, untuk harganya untuk harganya senapan angin efek bumbar ini harganya harganya murah banget, harganya 3.800.000 sudah full set dan juga ada 7 bonus kelengkapannya untuk full setnya ada pompa dan juga ada teleskopnya juga untuk bonus kelengkapannya ada 7 bonus kelengkapan ada tas salisan dan ganteng pura dan juga ada STKS nya juga, ini harganya murah banget sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga sudah full set juga dan juga sudah free on, ini juga nyarakan untuk audio senapan angin yang ada di galeri senapan angin, kita lanjutkan senapan angin ya selanjutnya audio senapan angin predator barakuda, kita beli senapan anginnya dari bagian depannya selanjutnya sampai ke bagian belakangnya atau ke bagian laras dan juga ke bagian ujung powernya, untuk di bagian depan sudah ada bagian laras juga ya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serobangnya juga untuk serobangnya itu odiameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, odiameternya 14 yang di bagian, di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga ya untuk bagian penutup laras seemek variasi tapi bisa juga itu kalian gandinya menggunakan peradam juga kalau kalian suka berbiasa Ujjak kalau kalian suka tm2 apa atau tidak suka berburau Bicik-Bicikして kalau kalian bisa banget gandinya menggunakan pedang untuk bagian penutup parasha gak bisa ganti dan menggunakan peradam juga untuk bagian penutup larasnya untuk bagian bawahnya laras bagian bawahnya laras di bagian sini itu ada bagian tabungnya. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung V6 500 cc bukan menggunakan tabung GM. Dan untuk diantara laras yang tabung, di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga ya yang sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah biang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras diantara ya. Laras dan tabung di bagian ujung laras dan tabung di bagian sini untuk bagian letak satu cincin larasnya untuk bagian belakangnya tabung di bagian sebelahnya sini itu ada bagian pengisian anginnya. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan minikator, pompanya juga menggunakan pompa PJP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PJP, kalian lebih banget gantinya dengan kompa kompersons juga bagian pengisian anginnya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya, bagian letak manometernya ada di bagian kebalikan dari pengisian angin itu ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya jadi 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI. Jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai dilebihkan supaya tabungnya tidak mudah bocorong senapannya pasnya tidak mudah atau salah juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan apalagi diindulakan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian sini juga ada bagian cember juga untuk bagian cember ini menggunakan cember dural seri 6 semi CNC. Ini di bagian atas cember di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya juga. Untuk bagian pengisian perlu, pengisiannya itu pasti ada di bagian tengah-tengah cember, ada di bagian sebelahnya sini. Untuk pengisiannya itu ada 2, ada ada magazine dan juga ada single. Ini juga mudah banget untuk diatur dengan sesuai sederhana kalian karena ada 2 pengisian, ada magazine dan juga ada single. Untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian cember di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya disini menggunakan tarikan dan driver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan pedal. Dan di bagian bagiannya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mask, bukan lagi menggunakan trigger classic. Untuk di bagian sini, di bagian summit ini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Untuk di bagian belakangnya cember, di bagian sini ada bagian setelan powernya juga. untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk yang buruan jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya untuk di bagian belakang sini itu ada bagian powernya juga untuk bagian power ini menggunakan power CTR atau menggunakan power maju mundur ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian kalau bagian power ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga untuk bagian belakangnya power juga ada bagian sandaran bahunya juga untuk adenis spek-spek untuk senapan angin predator barakuda sekarang kita bahas harga dari senapan angin predator barakuda harganya berapa kita bahas aja harganya untuk harga senapan angin predator barakuda ini harganya cuma 4.400.000 ini sudah full set dan juga ada 7 bonus kelengkapan yang mendapatkan pompa dan juga ada telenya juga untuk 7 kelengkapannya itu ada tas, tali, sandar, gantungan, puru, puru tas, magajian, padam dan juga ada STKSnya juga dan pas sudah full set juga dan sudah free onger juga untuk senapan angin yang kedua ada senapan angin Fx barakuda kalau senapan angin yang pertama tadi predator barakuda kalau senapan angin yang kedua itu ada senapan angin Fx barakuda untuk senapan angin Fx barakuda ini bagian yang selama menggunakan laras beja pilihan yang pas sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga disini itu ada bagian dobel serombongnya untuk serombongnya diameternya 22 untuk panjang anginnya 60 cm alurnya 12 diameternya 14 untuk bagian tabungnya untuk bagian tabungnya disini juga sama menggunakan tabung V65 saya bukan menggunakan tabung GSM untuk bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga untuk bagian pengisian angin juga sama sudah menggunakan miniper sehingga tidak perlu popular thumb band lagi untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian lebih banyak dengannya dengan kompa compressor juga untuk bagian sini juga ada bagian cember juga bagian cember juga sama menggunakan cember 2 seri 6 semi CNC bukan menggunakan cember seri 7 tapi disini menggunakan cember 2 seri 6 yaitu masih semi CNC bukan yang menggunakan full CNC yang dibikirkan sahabat di bagian sini juga ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya jukanya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian cember ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian tarikannya bagian tarikannya disini juga menggunakan bagian tarikan yang modern atau menggunakan tarikan silver sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berguruh untuk bagian popernya untuk bagian popernya disini menggunakan popernya yang terbuat dari bahan kayu maun sehingga lebih baik dan pastinya tidak mudah patah juga untuk senapan angin yang pertama bagian popernya menggunakan popernya CTR atau menggunakan popernya atau menggunakan pulpor majumun atau senapan angin yang kedua menggunakan popor tampil atau menggunakan pulpor kayu untuk di bagian atasnya popor dibikin sini juga ada bagian setelan pipinya juga bagian setelan pipinya bisa kalian majukan dan juga bisa diturunkan juga lalu di belakangnya di popor juga ada bagian sayaran bau yang terbuat dari karya tembak sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk blender di bau kalian untuk garganya untuk senapan angin efek bareng jualan harganya pasti murah banget Harganya di harga Rp3.800.000 Pastinya sudah fursat dan juga ada Tujuh bonus kelengkapannya Juga untuk fursatnya mendapatkan burpa Dan mendapatkan tele juga Dan pastinya sudah free angker juga Senapan anginnya sudah free angker dan pastinya sudah ada Tujuh bonus kelengkapannya juga Senapan angin yang ketiga Senapan angin yang ketiga disini itu ada Senapan angin predator standar Predator standar ini itu bagian asal juga Sama menggunakan laras beja Pilihan juga Sudah ada bagian serambung juga, di bagian sini juga ada Bagian serambungnya juga Untuk serambungnya, or diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12 Or diameternya 14 Untuk di bagian serambung laras Di bagian sini juga ada bagian Penutup larasnya juga, untuk bagian Penutup laras sebagai variasi Tapi juga itu kalian gantinya Menggunakan paradam juga, kalau kalian suka Begian serambung-serambung atau bergian tidak besik Bisa banget diganti menggunakan Terambung dan juga untuk bagian penutup larasnya Untuk di bagian bawahnya laras Di bagian sini itu ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya disini menggunakan Tabung venom 500 cc Dan untuk di antara laras dan tabung Di bagian sini juga ada bagian satu tinnya Untuk bagian satu tin laras Untuk fungsinya sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan Untuk berburu Ini arangan banget, kalau sudah ada bagian satu tin laras Tapi di bagian ujung aras dan tabung di bagian sini Untuk bagian letak satu cincin larasnya Untuk bagian belakangnya tabung Di bagian sini sudah ada bagian pengisian anginnya juga Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini keber juga Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa gantinya dengan kompa kompresor juga Untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian marmater Untuk bagian letak marmater Ada di bagian kebalikan dari pengisian angin Itu ada di bagian sebelahnya sini Untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI Jangan sampai dilebihkan Dan juga jangan sampai di nolakan Untuk bagian pengisian tabungnya Supaya tabungnya tidak mudah-mudahan Setelah anginnya pasti tidak mudah Kalau diselah saja Jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai di nolakan juga Untuk bagian cabernya Untuk bagian cabernya juga disini menggunakan Cabernya seri 6 Bukan perusahaan tapi disini masih menggunakan seri CNC Dan di bagian cabernya juga ada bagian Lemotnya juga atau penaruh teleskopnya juga Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya disini menggunakan Tarikannya modern atau menggunakan tarikan jet lever Untuk bagian pengisian pung Untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah Ada di bagian sebelahnya sini Untuk pengisiannya itu ada dua Ada magazin dan juga ada sing Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera Karena ada dua pengisian Ada magazin dan juga ada sing Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk bagian dibawahnya sini juga ada bagian Trigernya juga untuk bagian trigernya ini Sudah menggunakan trigger mark Untuk dibikin banyak chamber di bagian jenis Ada bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan powernya juga Sejak kalian putar kekirian small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game untuk bermesan Small game itu untuk yang berdua dan kecil Jangan sampai kekirik Kalau menggunakan setelan powernya Untuk bagian popernya Untuk bagian popernya jenis Sama kayak senapan angin yang pertama Menggunakan poper CTR Atau menggunakan poper maju mundur Dan untuk bagian belakangnya poper juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari karet mutas Sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget Saat kalian gunakan untuk bersender di balut khali Yang tadi itu spek-spek senapan angin predator Sampai kita pastikan harga dari senapan angin predator senari Harganya ada berapa Kita pastikan harganya Harganya pasti di harganya itu murah banget Harganya di harganya 4.100.000 Sampai sudah full set dan juga ada 7 bonus kelengkapan Yang juga full setnya mendapatkan poper dan mendapatkan tele Juga 7 bonus kelengkapan Ada 3 Sampai sandaran gantungnya peluru-peluru tas Dan juga ada STKS Dan juga di harga segitu sudah ada free palm gearnya juga gitu Lepas itu senapan anginnya Terakhir tadi senapan angin buah cap destet Kita pastikan bagian depannya Terlebih dahulu Dari bagian depannya terlebih dahulu Untuk kita bahas ke bagian larasnya Untuk bagian larasnya ini Menggunakan laras pilihan yang pasti dianggapi Dengan bagian selama juga Disini ada bagian dobeli selambungnya Untuk selambungnya diameternya 22 Untuk panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Oh diameternya 14 Dan di bagian selaras sudah ada bagian penutup laras juga Untuk bagian penutup laras bisa diganti Menggunakan paradam juga Kalau kalian suka berguna subscribe atau berguna tidak berjik Bisa banget diganti Menggunakan paradam juga untuk bagian penutup larasnya Untuk bagian tabungnya juga sama Menggunakan tabung V6 semua Untuk keempat senapan angin disini Menggunakan tabung V6 semua Dan untuk di bagian sini juga ada bagian 1 cincin laras juga Untuk bagian 1 cincin laras Untuk memperikat antara las tabung Sehingga tidak menggagoyang Saat kalian gunakan untuk berburunya Karena mendangkat Kalau sudah ada bagian 1 cincin laras Di antara las tabungnya di bagian ujung laras Dan tabung di bagian sini Untuk bagian letak 1 cincin larasnya Untuk bagian cembernya Untuk bagian cember disini menggunakan cember 2 Seri 6 semi cinc bukan menggunakan cember seri 7 Untuk bagian pengisian peluru juga ada Di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sininya Untuk pengisiannya itu ada 2 Ada magazine dan juga ada single suitnya Juga yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai silahkan Karena ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya ada di bagian cember Ada di bagian sini untuk bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya disini sudah menggunakan bagian tarikannya modern atau menggunakan tarikan jet lever sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburuk kalian sudah menggunakan bagian tarikannya modern atau menggunakan tarikan jet lever dan juga di bagian belakangnya sampai di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga untuk bagian setelan power bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga kegaraan bigame atau yang bigame itu untuk don't strong small game itu untuk yang buruan kita jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya Untuk di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga untuk bagian triggernya sudah menggunakan trigger mask bukan lagi menggunakan trigger kasik Untuk bagian popornya, untuk bagian popornya sini menggunakan popor kasik yang terbuat dari bahan kayu moni Sehingga lebih apa dan pasnya tidak mudah patah juga Dan juga di bagian atasnya popor, di bagian sini juga ada bagian setelan pipinya juga Untuk di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kaya tempat sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian Tadi yang spek-spek senapan angin, bocap deset kita bahas untuk harga dari senapan angin, bocap deset mengharganya itu ada berapa Harganya di harga Rp 3.900.000, sudah full set dan juga ada 7 bonus kelengkapan Ada tas talisan dan gantuan plurum-plurum tas, magazine, perdem dan juga ada STKSA juga Untuk full setnya mendapatkan 2 bonus, ada bonus teleskop dan juga ada pompanya juga Dan di harga Rp 3.900.000, sudah full angkir dan juga ada bonus-bolusnya Juga untuk ada disini terus spek-speknya dan juga harga-harga Untuk senapan angin yang ada disini sekarang kita bahas itu untuk bagian cara pembayarannya Untuk di bagian senapan angin itu ada 2 cara pembayaran Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar ditambah saat COD Pastinya gampang banget, kalian bisa keren foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak memilih foto KTP, bisa dikenakan di page sebesar 100% saja untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk transfer atau bayar nomor yang ada di bagian link deskripsi juga Dan untuk garis senapan angin, kalau kalian membeli senapan angin juga ada garasinya Untuk garisnya disini ada garis 2, ada garis akurasi dan juga ada garis tabungnya juga Untuk garis tabung di 2 bulan, garis akurasi di 2 minggu saja Untuk bahan packingannya disini sudah menggunakan bahan packingan dari kayu Sehingga lebih aman gampangnya akan aman banget Saat diantar ke rumah kalian, karena tidak akan mendesak untuk bagian hari-hari Karena sudah menggunakan bahan packingan dari kayu Setelah sebelum dikirim bagian senapan anginipasnya ada bagian tes akurasi Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah Kalian, kalian bisa lihat untuk bagian senapan anginya Pasti aku atasnya mati banget saat kalian gunakan untuk selalu Makanya disini ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginya dikirim ke rumah Kalian Akhirnya itu abis tok menang untuk diharga Fursat untuk kalian kalau minat dengan senapan Ini ada di bawah ini Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa Di like untuk kejahatan, ditulis di kolom komentar Di bagian bawah sini Saya Dea, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh